di dalam tubuh kadang-kadang orang tua tuh protes kayaknya tuh mindset orang Indonesia kalau gak dikasih antibiotik gak mantep gitu ya kok gak dikasih antibiotik dok terus kita edukasi panjang-panjang ini bisa jadi karena penyebab utamanya virus terus malah dokter pasti biar biar kita kita balik lagi tidak ya tidak seperti itu ya oh oke iya memang selamat menikmati dokter Nadia halo kenapa dadada sudah tidak kuat kan menyapa oke 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 nah dokter Dama dan dokter Nadia kali ini kita akan bahas soal batuk pilek karena kayaknya batuk pilek ini makin kesini makin jadi tren ya dia semakin mendapatkan panggung gitu seperti ya ya apakah benar batuk pilek ini karena es terus atau mungkin ada penyebab lain jadi yang mau saya tanyakan adalah biasanya yang menyebabkan batuk dan pilek itu apa sih dok dok dokter Dama penyebab batuk pilek itu bermacam-macam ya tapi memang paling umum paling banyak sebagian besar itu dari virus dari virus bisa dari virus bisa dari bakteri bahkan bisa dari cuaca cuaca yang terlalu dingin misalkan seperti kalau akhir-akhir ini panas ya panas bener kalau dulu waktu dingin-dingin gitu kan pasti banyak orang yang batuk pilek gitu salah satunya itu dari virus ya ya terus juga bisa biasanya memang anak-anak itu lebih rentan anak-anak itu lebih rentan karena memang mungkin karena memang imun tubuhnya juga berbeda dengan kita orang-orang yang udah dewasa seperti itu kan juga faktor merokok itu juga bisa faktor merokok itu juga bisa merokok bisa menyebabkan batuk pilek ya bisa menyebabkan oke tapi kalau anak-anak merokok kan jarang jarang ya jadi orang dewasa yang merokok ya seringnya oke oke oh ternyata merokok bisa menyebabkan batuk dan pilek oke tapi kalau anak-anak biasanya sih karena daya tahan tubuh mereka yang mungkin masih rendah ya masih rendah oke jadi mereka lebih rentan kena batuk pilek benar sekali penyebab utamanya adalah virus tadi ya virus dan kenapa sih virus itu sampai ke tubuh kita gitu biasanya karena ada penderita yang sudah batuk pilek nih terus dia bersin atau batuk kemudian menghembuskan batuk apa bersin-bersinnya tadi itu ke udara kemudian ada orang yang sehat menghirup udara tersebut mungkin kalau orang normal orang yang sehat imunnya kuat gak apa-apa karena ada imun tubuh juga kan tapi kalau orang itu imunnya lagi 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 lemah bisa kena gitu dari terkena virus yang dihimpuskan di udara tadi atau misalkan misalkan ada orang pilek nih terus batuk disini hacing gitu terus itu bersin dok batuk kalau bersin hacing gitu terus kena ini kena mic disini misalkan terus kemudian saya nyentuh ini nyentuh mic maka tangan saya ini bisa terkontaminasi virus terus kemudian saya makan ayam penyet misalkan sambil belum cuci tangan langsung makan gini nah itu bisa masuk dari situ juga karena yang dikambing hitamkan ayam penyetnya ya minyaknya kebanyakan nih iya padahal gak cuma minyak iya padahal gak cuma minyak nah oke berarti jangan kambing hitamkan ayam penyet lagi ya iya jangan berarti jalan virus untuk masuk itu ada banyak ya bisa jadi karena mungkin kita interaksi dengan orang yang baru menderita batuk pilek terus kayak tadi kita pegang-pegang barang yang orangnya itu baru batuk atau baru pilek itu tadi ya oke biasanya berapa lama ada waktunya gak sih dok kalau range batuk pilek sendiri emang agak berbeda-beda tergantung orangnya sebenarnya kalau sebagian besar batuk pilek itu ya paling satu minggu dua minggu itu udah bisa berhenti sendiri karena kayak karena kayak yang tadi udah dibilang sama dokter damar di sebelah ini kan sebagian besar disebabin sama virus ya nah virus itu sebenarnya dia self-limiting disease jadi akan ada masanya dimana dia akan berhenti sendiri kira-kira sih paling sering itu sekitar satu minggu dua minggu satu sampai dua minggu itu tanpa dikasih obat apapun tapi memang ya ada beberapa orang mungkin gak tahan atau mungkin gejalanya lebih berat ya itu baru yang kayak oh ya paling tiga hari dia udah pengen obat udah minum apa itu sih gak apa-apa sih sebenarnya cuman pada dasarnya ya itu sebagian besar dalam satu dua minggu akan berhenti sendiri akan berhenti sendiri karena dia self-limiting disease tadi ya oke jadi dia bisa sembuh kecuali memang kalau misalnya penyebabnya tuh mungkin hal yang lain mungkin dia karena kena bakteri kalau bakteri kan apa ya beda cara kerjanya sama virus ya mungkin dia bisa lebih lama atau lebih berat oke berarti tergantung gejala lainnya juga ya oke 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 yang jelas yang perlu digaris bawahnya adalah dia bisa sembuh sendiri dalam waktu satu sampai dua minggu itu tadi oke tanpa gejala tambahan tapi bahaya gak kalau misalkan nih kita atau anak lah ya karena ini case-nya adalah anak dia batuk lebih dari 14 hari bisa bisa berbahaya karena karena seperti yang dikatakan oleh teman saya Nadia tadi kan batuk pilek itu gak cuman karena virus bisa jadi karena bakteri dan biasanya karena bakteri inilah yang menyebabkan batuknya kronis atau batuk lama lebih dari 2 minggu seperti itu bisa kita bisa curiga kasusnya ini oh mungkin TBC misalkan TBC kan batuknya lebih dari 2 minggu gitu gak sembuh-sembuh sama obat batuk pilek biasa itu gak sembuh terus bisa juga karena pneumonia misalkan atau PPOK yang diakibatkan karena banyak merokok gitu ya masa anak kecil merokok ya kalau anak kecil misalkan berarti itu nah oke terus dan kalau batuk lama yang biasanya jadi perhatian itu apakah ini bisa menyebabkan radang juga gitu nah bahayanya itu seperti itu kalau batuk terus kadang-kadang itu memang ada radang di tenggorokan dan juga radang di amandel gitu nah takut ya kalau misalkan ada radang di amandel itu biasanya amandel bisa bisa membesar gitu atau yang kita sebut biasanya tonsilitis gitu itu nanti menyebabkan sakit ketika menelan makanan nah kalau sakit menelan makanan itu anak-anak jadi rewel dan gak mau makan nah kalau gak mau makan nanti takutnya asupan nutrisi kurang terus anak-anak ini nanti bakal ngedrop gitu nah biasanya kan kalau orang tua kan gak tahu ini apa yang terjadi kok anaknya kata nyeri nyeri nelen terus gak mau makan eh tiba-tiba malah ngedrop gara-gara gak mau makan tadi gak ada yang masuk nah itu yang salah satu yang bisa disebut bahaya gitu kalau dari saya berarti kalau batuk itu sudah mulai meradang itu sudah di patut dikhawatirkan ya berarti ya oke terutama pada anak biasanya dia kan gak mau nih nyeri telan gitu kan dia gak mau iya gak mau gitu kan oke akhirnya bisa menyebabkan kekurangan nutrisi kekurangan nutrisi panjang ya iya wah luar biasa panjang banget tapi misalkan nih ya biasanya sebagai orang tua nih begitu anaknya kena batuk pilek gitu baru sehari dua hari tuh rasanya kayak pengen biar cepat sembuh gitu akhirnya diberikan obat di apotek itu sebenarnya boleh gak sih dok sebenarnya kalau buat anak kecil sendiri ya memang daya tahan tubuh mereka kan masih kurang yang paling pertama harus dijaga itu justru bukan dari obat-obatan tapi dari asupan nutrisi kayak yang tadi udah dibilang jadi harus dijaga makanan sama minumannya satu dari jumlahnya harus lebih banyak minum air dari biasanya terus dari nutrisinya juga apa anak-anak kan biasa ya suka makan ciki-ciki suka makan yang kayak gitu itu salah satu apa ya bukan pencetus asalnya cuman kayak yang bisa memperparah gejalanya kayak batuk-batuk ditambah sama es rus ditambah sama ditambah sama gorengan ditambah sama ciki kan tenggorokannya makin gatel gitu bawaannya pengen batuk jadi sebenarnya yang paling penting adalah menghindari yang kayak gitu dulu yang dingin-dingin sama yang ciki-ciki gorengan terus bisa ditambah mungkin sama makanan yang lebih nutrisinya lebih tinggi gitu kayak yang vitaminnya tinggi macamnya buah-buahan sayur-sayuran sama protein juga bisa membantu apa namanya memperbaiki komisi tubuh tapi kalau misalnya obat-obatan sendiri buat batuk belak ya balik lagi harus sesuai dengan dosisnya kadang kan orang tua gak tau dosisnya kayak gimana gitu kan jadi kalau misal beli di apotek memang boleh beli sendiri kan ada beberapa obat yang memang bisa dibeli sendiri tapi yang satu harus di tetap dipertimbangkan itu satu dari berat badan anaknya sendiri berapa usia anaknya itu berapa harus disesuaikan dosis sama jenis obatnya kalau misalnya anaknya demam boleh dikasih paracetapul tapi itu tergantung juga sama suhunya berapa kan sekarang banyak anak yang gejala-gejala flu gitu kan ada demamnya juga kalau misalnya anaknya itu diukur oh ternyata suhunya nih masih di bawah 38 itu sebenarnya yang penting adalah dikasih asupan cairan yang banyak jadi dikasih minum terus dia dikompres anget di sekitar lipatan-lipatan tumbuh jadi bukan di sini bukan di sini ya salah ya oke tolong lang siapa yang ngajarin kompres di sini dan dikompresnya kompres anget ya oh kompres air anget oke dikasih cairan yang banyak sama boleh dikasih parasetamol kalau misalnya memang suhunya itu udah di atas 38-38 setengah itu boleh dikasih berarti selama dia belum 38 atau mungkin 38 naik itu diusahakan untuk dikompres dulu ya sama berbanyak asupan air oke lanjut udah itu aja ya itu sama kalau misalnya apa dikasih obat batuk dikasih obat pilek ya harus sesuai sama yang tadi sama usia anaknya sama berat badannya sama jenis obatnya yang sesuai PR gak tuh kalau misalnya bingung ke dokter aja ke dokter aja karena dosisnya udah dihitungin cara pakainya juga dijelasin bener-bener jangan langsung obat gitu batuk pilek langsung buliin sembarang obat gitu kan takutnya kurang tepat jangan-jangan itu obat buat dewasa malah dimiliki ke anak-anak kadang simpelnya tuh berpikirnya adalah kayak obat dewasa misalkan dosisnya 21 sendok buat anak separoh deh padahal kan itu teori yang dia bikin sendiri kan bisa jadi itu kurang tepat jadi buat orang tua di rumah kalau misalkan anaknya batuk pilek bisa libek konsul ke dokter aja ya kan betul jangan beli obat sendiri oke tapi kalau tadi dokter Daman sudah menyampaikan bahwa batuk lebih dari 14 hari itu bisa menjadi salah satu tanda penyakit TBC ya kan nah kalau batuknya selang-seling selang-seling itu gimana ya paham gak dok selang-seling itu batuk batuk gak terus batuk lagi kambuh lagi kambuh nah itu gimana sih dok disebabkannya karena apa kita harus mengevaluasi ya jangan-jangan kita memang udah minum obat teratur jangan-jangan pola hidup kita itu yang masih gak teratur kita itu sebagai dokter itu selain ada terapi namanya terapi farmakologis yang kita ngasih obat berapa dosis dan lain kita juga ada terapi non-formakologis kita ada edukasinya oh oke biasanya memang kalau batuk pelok itu sering kali kita edukasi jangan minum yang dingin dulu contohnya es atau seperti yang dikatakan temen saya tadi ciki-ciki gitu makanan yang berminyak kadang-kadang anak-anak atau orang tua itu luput biasanya tetap minum obat tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja masih gitu-gitu aja masalahnya jadinya memang sembuh tapi sembuh bentar oh udah gak apa-apa nih udah enak udah gak batuk pelok makan ciki lagi makan gorengan lagi itu bisa jadi salah satu penyebabnya gitu tapi kalau memang kalau memang sudah pola hidupnya udah diubah udah tertip minum obatnya juga udah udah teratur gitu kalau kok kamu kambuhan lagi bisa jadi disebabkan oleh penyakit kronis tadi gitu jadi biasanya memang ada obat-obatan yang kita itu ngasihnya simptomatik artinya misal batuk pilek ya obat-obatan yang menekan batuk pileknya tadi kalau memang biasanya kalau penyebabnya virus kan oh yaudah nanti hilang sendiri virusnya nanti bakal dimusnahkan oleh imun tubuh kita tapi kalau penyebabnya lain misal bakteri nah itu agak sulit ya nah itu kan gak bisa kalau cuma simptomatik oh ternyata penyebabnya bakteri nih jadi kambuh lagi jadi hilangnya gejalanya itu terus minum obat gitu loh begitu gak minum obat ya ada lagi karena karena kumannya tadi belum dimatiin misalnya seperti itu belum dikasih antibiotik misalkan gitu nah dalam kasus ini biasanya kita mengedukasi pasien agar periksa lagi nantinya setelah periksa nanti biar dievaluasi lebih lanjut dan diperiksa lebih lanjut misalkan diperiksa ada haknya gitu jadi kita tahu ini penyebab pastinya apa kalau kita udah tahu penyebab pastinya apa maka kita akan semakin tepat ya untuk memberikan obat gitu oke berarti ini kalau batuk gak sembuh-sembuh atau kamu-kambuh terus orang tua mungkin bisa lagi ya koreksi jajanan anaknya apa aja gitu ya kalau emang dirasa sudah oh udah teratur nih pola hidupnya oh yaudah mungkin bisa diperiksakan lagi oke ya gitu lah ini jangan pernah membuat keputusan sendiri ya keputusannya adalah konsulkan kepada dokter tapi kalau itu tadi bisa batuk pilek kambuh-kambuh lagi mungkin kalau sudah pola hidupnya sudah baik terus kambuh lagi berarti ada sesuatu yang perlu dievaluasi lebih lanjut oke itulah gunanya kontrol ke dokter jadi kita tuh kontrol bukan karena oh biar pasiennya datang lagi enggak gitu karena emang harus seperti itu karena emang ada sesuatu yang harus dievaluasi gitu kan oke jangan perpanjang berpanjang resep aja yang sukanya berpanjang resep ya berarti tadi dengan penjelasan dokter damar itu singkatnya dokter nadi apakah batuk pilek ini bisa menjadi salah satu gejala penyakit yang serius pada anak bisa bisa contohnya kalau batuk pilek berkepanjangan ya kayak tadi batuk-batuk berkepanjangan tuh bisa jadi penandainya mungkin dia kena TB itu kan biasanya sekitar 2 minggu ya 2 mingguan enggak sembuh-sembuh batuknya tuh bisa menjadi penanda itu atau mungkin bisa menjadi penanda kalau misal dia sering banget kayak kok batuk-batuk terus batuk-pilek mungkin ini bisa jadi penanda mungkin dia ada penyakit autoimun yang lain karena kalau pasien-pasien yang punya penyakit autoimun itu kan dia daya tahan tubuhnya jauh lebih rendah karena tubuhnya sendiri itu malah menyerang imun tubuh sendiri gitu kan dia malah berperang sendiri karena itu makanya virus sama bakteri itu jadi jauh lebih gampang buat nyerang tubuh itu bisa jadi penanda itu cuman apa ya kalau misal batuknya baru kayak 3 hari 4 hari ya enggak usah parno dulu lah gitu bener-bener sama ya ada beberapa penyakit yang memang apa ya awalnya mungkin dari batuk tapi dia bisa lari kemana-mana misalnya kayak penyakit jantung reumatik itu awalnya itu karena dia batuk berkepanjangan yang disebabin sama satu bakteri nama bakterinya nanti bisa dicari pokoknya rahasia ya dari bawah oke karena ini takutnya kalau misalnya ini orang tua udah parno duluan kan kayak nanti anaknya dikasih antibiotik kan antibiotik enggak bisa dibeli sendiri ya itu harus sesuai dengan resep dokter dan harus sesuai dengan ininya apa namanya aturan pakainya kadang-kadang tuh orang tua suka ini kan ya apa namanya wah anaknya udah sembuh kok udah gak ada penyakit tapi ternyata dia tuh sebelumnya diresepin antibiotik terus yaudah diberhentiin itu bisa menimbulkan apa namanya ini cukup tinggi di Indonesia namanya resistensi antibiotik jadi yang seharusnya misal penyakit-penyakit yang bisa dikasih antibiotik yang spektrum luas yang apa ya namanya kayak dia baru obat pertamanya gitu lah itu jadi gak bisa malah harus pakai antibiotik yang lebih kuat lebih kuat karena bakteri-bakterinya tuh udah pada resisten sama antibiotik yang udah kenal ya sama antibiotik yang spektrum luas sudah kebal ini lagi biasalah makanya apa ya namanya ya kalau misalnya batuknya berkepanjangan juga bisa salah satu apa ya penanda dia tuh sebenarnya ada infeksi yang masih belum sembuh gitu dan disebabkan oleh bakteri-bakteri yang resisten kalau kayak gitu biasanya ya itu dikultur kan dikultur dicek bakterinya tuh apa sih terus kayak dia tuh udah resisten sama obat apa makanya memang harus ke dokter lagi sekarang iya bener sih buat menentukan obat apa sih yang paling cocok buat itu dan kalau misal di anak yang sering pilek pilek mampet pilek mampet terus kayak bersin-bersin ada kemungkinan dia ini dia punya rinitis alergi jadi biasanya ini nurun ya satu keluarga misal ada yang sering kayak pagi-pagi atau pas lagi dingin sering bersin-bersin atau di keluarga ada riwayat asma atau misal yang gatel-gatel yang suka nimbul tiba-tiba pas lagi dingin atau apa itu biasa anaknya tuh ada kecenderungan ke alergi nah si pilek pilek yang sering kayak misal tiap hari tapi kayak tiap pagi doang atau tiap dingin doang itu pilek bisa jadi salah satu penanda ke situ dan itu kalau buat yang itu emang harus dihindari pencetusnya jadi satu diketahui pencetusnya apa misal kayak udara dingin atau misal debu terus dihindarin karena kalau misalnya dia berkepanjangan takutnya nanti malah jadi sinusitis disininya sakit bikin pusing terus kayak ya inilah makin gak nyaman oke ternyata pilek banyak iya banyak dia sebenarnya jadi gejala ternyata bisa jadi gejala sih ya gejala untuk penyakit-penyakit yang mungkin serius gitu ya berkelanjutan gitu ya itulah konsul ke dokter kayak pneumonia pneumonia tadi juga jangan dianggap kayak cuman infeksi biasa bisa hilang pasien-pasien pneumonia yang berat yang butuh sampai ke ICU juga banyak iya benar benar apalagi pneumonia nih kayaknya kasusnya naik semenjak covid ya iya kadang jadi kambing hitamnya dia oke luar biasa berarti ini buat ayah buna kalau misalkan nih anaknya batuk pilek gitu ada baiknya langsung konsul ke dokter aja ya jangan beli obat sendiri nanti minta antibiotik sendiri gak mungkin dikasih sih ya kayaknya kalau sekarang ya kalau dulu sih kayaknya masih bisa dibeli secara bebas tapi sekarang sudah mulai dibatasi antibiotik itu sudah harus dengan resep dokter iya satu lagi apa nih kan tadi ngomongin antibiotik ya tapi kan awal udah dibilang batuk pilek sebagian besar karena virus bener virus itu gak bisa dibunuh sama antibiotik itu makanya kayak kadang-kadang orang tua kan ada kayak duh kok gak dikasih antibiotik balik lagi kalau misalnya virus gak bisa dibunuh sama antibiotik apa gunanya ngapain dikasih antibiotik yang ada malah membunuh bakteri-bakteri yang baik gitu kan di dalam tubuh kadang-kadang orang tua tuh protes kayaknya tuh mindset orang Indonesia kalau gak dikasih antibiotik gak mantep gitu ya kok gak dikasih antibiotik dok terus kita edukasi panjang-panjang ini bisa jadi karena penyebab utamanya virus terus alah dokter pasti biar biar kita kita balik lagi tidak ya tidak seperti itu ya oh oke memang prosedurnya gitu tidak langsung antibiotik ya benar jadi ini memang penting sih memang harus digarisbawahi ya untuk orang tua jangan pernah menentu dokter memberikan antibiotik makanya ya kami bakal memberikan kalau memang indikasinya sudah membutuhkan kayak gitu nanti kalau resisten anda sendiri nanti cari antibiotiknya dosis tinggi susah nih kadang-kadang udah dikasih antibiotik gak dihabisin gak dihabisin nah itu karena sudah jelas biasanya sama apotekernya itu tulisannya besar dihabiskan tidak boleh juga kayak gitu udah pokoknya ngikut aja ya anjuran dokter itu kadang ya itu tadi perlu dievaluasi dan dokter kan sudah tahu nih penanganan yang tepat untuk penyakit ini seperti apa virus bagaimana dan bakteri bagaimana jadi percaya aja ya jangan menuntut untuk meminta antibiotik oke kasihan anaknya dan misalkan nih kita di rumah ada anak yang baru batu pil kita sebagai orang tua selain konsultasi ke dokter itu kan yang paling utama ya pasti konsultasi ke dokter hal apa ya mungkin bisa kita lakukan yang pertama kita tetap harus menjaga asuman nutrisi ya cairan sekaligus makanannya kita harus evaluasi oh ini anak intake cairannya minumnya masih mau seperti biasa atau enggak kalau misal masih asih masih dalam nyusuh ini asihnya masih mau banyak atau enggak masih seperti dia sehat masih seperti dia sehat atau enggak oke indikasi kalau orang tua itu sudah mulai apa waspada itu ketika intake cairannya sudah menurun misal anak rewel sampai mereka itu gak mau makan minum nah itu yang paling yang paling apa namanya yang paling penting memang itu sih oh oke intake asupan makan karena dari situlah energi kita butuhkan gitu loh kalau kita punya cukup energi maka imun tubuh kita juga semakin kuat untuk nanti melawan bakteri atau virus yang menyebabkan batuk pilek itu tadi gitu oke 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 berarti sebenarnya batuk pilek ini yang paling penting diperhatikan adalah asupan nutrisinya asupan nutrisi karena dia supplement and disease tadi dia bisa sembuh sendiri kan oke perbaiki pola makannya aja berarti kalau misalnya demam ya dikompres seperti tadi dikompres kemudian demamnya di dievaluasi kan biasanya batuk pilek itu memang dibarengi demam sih hampir selalu dibarengi demam sih memang sih nah demamnya ini harus dicatat sama orang tua-orang tua gitu apa nih demam itu beda-beda bentuknya ada yang demam misalkan 3 hari pertama tinggi terus 4-5-6 hari turun terus naik lagi tinggi lagi nah ada juga yang tingginya ketika sore sampai malam nanti pagi siang biasa aja ada yang mendadak tinggi banget langsung itu itu adalah gejala khas dari penyakit yang memang berbeda-beda gejalanya itu hampir sama batuk pilek terus ada demam juga tapi setiap demam yang tipenya berbeda itu nanti menandakan kasus penyakit yang berbeda juga nah itu nanti sangat-sangat berguna buat dokter gitu jadi kalau misal ada demam tetap harus dicatat gitu ini demamnya seperti apa perjalannya seperti apa itu nanti sangat-sangat penting untuk dokter agar bisa tepat diagnosis dan pemberian obatnya itu juga penting dan yang tahu demam kan orang tua ya kalau anaknya kena gak tahu demamnya berapa hari lupa kayaknya saya gak demam nanti demam itu apa dok demam itu apa dok mau jadi seminar oh gitu berarti ini penting ya orang tua selama merawat anak waktu batuk pilek yang disertai dengan demam itu demamnya dicatat demamnya dicatat juga oke oke luar biasa ingat ya bunda demamnya dicatat karena itu penting bisa jadi itu menjadi indikasi atau gejala penyakit lainnya ya gak cuma batuk pilek aja oke oke tapi ada gak sih terapi khusus yang bisa dilakukan orang tua biar untuk mengurangi batuk pilek itu dok menadinya kalau buat ngurangi gejalanya sendiri ya anak-anak tuh bisa dikasih mungkin kayak minuman yang hangat tapi jangan yang berkafe ini ya kasihan anak-anaknya kopi dong dikasih kopi anget jangan dikasih kopi sama teh gitu terus juga kan kayak macamnya kadang kan suka dikasih yang anget-anget tuh teh manis gitu kan selain ya tadi manisnya bisa memicu dia gatal teh itu juga kan diuretik takutnya nanti malah pengeluaran cairan dari tubuhnya semakin banyak jadi kalau misalnya mau dikasih mungkin kayak madu jeruk nipis anget gitu boleh tapi perhatian ini harus anaknya usianya udah diatas 1 tahun kalau di bawah 1 tahun nggak boleh dikasih madu sama sekali ya jangan ya siapa yang bilang madu buat meningkatkan imun bayi kalau buat bayi nggak boleh minimal banget itu 1 tahun tapi kembali lagi konsultasi ke dokter konsultasi ke dokter anak biasanya kalau yang kayak gitu terus ya itu tadi apa namanya menghindari yang tadi gorengan-gorengan terus kayak ciki-ciki yang minuman yang es-es yang terlalu dingin terus pokoknya segala macam pemicunya deh kalau misalnya kayak bapaknya merokok gitu bapaknya nggak boleh merokok deket-deket sama anaknya karena biasanya asap rokok kan bisa memicu batuk-batuk bahkan kita yang dewasa aja kadang ngirup asap rokok bisa batuk-batuk kan apalagi ada anak-anak yang daya tahan tubuhnya itu lebih rentan dan apa namanya sistem pernafasan mereka itu belum se-mateng di dewasa gitu jadi itu kalau misalnya di rumah ada yang merokok suruh menghindar jadi kalau emang nggak bisa berhenti merokok ya merokoknya di luar rumah dan kalau misalnya mau ketemu sama anaknya itu ganti baju dulu biar nggak nempel sama ininya apalagi untuk yang bayi ya untuk bayi-bayi itu jangan sampai nempel sama seprokok terus balik lagi tadi asupan nutrisinya di ini kalau misalnya anaknya dikasih vitamin gitu boleh kan ada kayak vitamin yang buat anak gitu yang pasti disesuaiin lagi tadi dosisnya sama sediaannya kayak anak bayi di bawah satu tahun tuh ada apa namanya ada sediaan vitaminnya sendiri jadi nggak boleh disamain sama anaknya dua tahun lebih gitu kayak gitu pada itu tetap harus mempertimbangkan itu ya amannya adalah konsul ke dokter ini maksudnya kasih vitamin apa ya dok gitu nggak apa-apa nggak apa-apa kan maksudnya gitu nggak apa-apa kan nggak masalah dong sama mungkin kalau misalnya anaknya sesek atau batuk-batuk gitu bisa dikasih ini apa kayak apa istilah ya terapi uap kayak dikasih yang anget kan kadang kan ngangkut kayak anaknya tuh kayak jadi nggak bisa ngeluarin dahak gitu kan itu bisa di ini atau dikasih misal kayak apa sih direbusin air anget gitu kan terus kayak anaknya disuruh uapnya kayak gitu itu bisa agak melegakan sedikit sama kalau misalnya tidur juga suhunya jangan terlalu dingin terus kalau emang dia suka batuk-batuk itu bisa mungkin dikasih bantelnya agak tinggi biar kayak apa sih namanya lendir-lendirnya itu bisa keluar gitu oh gitu jadi banyak ya yang bisa dilakukan ya yang jelas yang harus diperhatikan adalah usianya tadi berapa terus mau dikasih apa gitu sama dikasih itu apa yang anget-angget kayak minyak telon dikasih itu boleh oh boleh di dada di perut biar anaknya juga lebih enak oh oke oke kayaknya kalau terapi yang terakhir ini hampir semua orang tua itu adalah senjata pertama ya dok ya karena yang ada di rumah ya itu ya di rumah itu kan kecuali di rumahnya ada apotek beda lagi beda cerita sih kecuali orang tuanya dokter sama apotekar ya itu kan beda cerita lagi oke oke tapi kalau mungkin terapi yang uap tadi kan masih ilmu ya sebenarnya ilmu lama cuma belum banyak yang menerapkan gitu kan jadi bisa dicoba barangkali nanti kalau misalkan anaknya batu pilek gak sembuh-sembuh itu aja suruh menghadap uap uapnya jangan uap vibe ya jangan uap vibe ya bener bener kan bener-bener nanti malah pakai uap dicelasin tadi uapnya ntar parah lagi ya yang penting juga hati-hati maksudnya kan air panas ya anak-anak kan suka ya kan sebetulnya berhatiin juga jangan sampai malah dia kecembur gitu kan aja malah jadi pokoknya tangannya diginiin aja oke 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 jadi banyak sekali terapi yang mungkin bisa diterapkan ya yang namanya terapi gak cuma sekali jadi tapi harus telaten ya namanya terapi ya kan tapi itu tadi terapinya ada tipsnya gak dong tips agar kita anak-anak terhindar dari batu pilek kalau dari saya sih prinsipnya menghindari penyebab bagaimana penyebabnya itu gak sampai ke kita tadi sudah saya jelasin juga bahwa virus itu bisa masuk lewat kontak lewat misalkan ada yang bersihin ada yang batu ke udara gitu kan nah maka kita harus pakai masker itulah pentingnya pakai masker anak-anak perlu pakai masker gak cuma kita agar nanti gak agar nanti kita terlindung gitu biar biar virus-virus yang ada di udara tadi tidak terhirup oleh anak-anak maka pakai masker itu juga bisa terus yang kedua tadi yang saya yang saya batuk tapi hasing tadi ya salah kan itu kan kita batuk misalkan atau nyentuh nyentuh mikrofon ini atau seringnya itu gagang pintu sih gagang pintu gini kan alat makan mungkin bisa alat makan orang habis batuk gini terus terus dibuat megang-gagang pintu terus ada anak-anak nyentuh nah bagaimana caranya kita agar anak-anak itu habis nyentuh barang-barang yang terkontaminasi terus tidak langsung makan gitu caranya ya sebelum makan terutama itu cuci tangan dengan baik cuci tangan dengan baik itu harus diajarkan sedini mungkin sekarang kan udah sepertinya udah sebagian besar masyarakat kita terutama yang dewasa sudah tahu sih cara cuci tangan dengan baik dulu karena semenjak corona itu kan orang-orang jadi belajar dulu sepertinya yang bisa cuci tangan enam langkah itu cuma dokter sepertinya sama nakes-nakes orang-orang awam sepertinya belum sekarang sepertinya sudah pada bisa diajarkan di anaknya juga biar nanti tidak terkontaminasi sama menghindari asap rokok tadi yang sudah diceritain oke luar biasa berarti mengajari anak untuk hidup bersih dan sehat sejak dini itu perlu ya kalau orang tuanya merokok ya jangan deket sama kalau misalnya orang tuanya lagi batuk lagi bersihin lagi pilek juga dikurangi dulu kontaknya sama anak-anak oke etika batuk juga sih bukan gini ya kebanyakan kan batuk tuh gini ya kan mana sih gini ya tapi yang bener adalah pakai siku ya siku oke gini tuh bukan berubah jadi sentriabaja hitam ya rumahnya dibersihkan juga rumahnya ya bener-bener dengan banyak debu banyak betul oke kayak rumah saya itu sofanya jarang dibersin jadi macer hati-hatin sih bersin-bersin ya macer hati-hatin dibersin kan jadi ada tamu lebaran itu malah bersin-bersin nantinya makanya oke oke ini menyinggung orang rumah apa gimana kalau saya emang jarang di rumah yang di rumah itu malah jarang bersihin tolong kerogak dokter damar ya jangan lupa dibersihin jangan pas lebaran tau tamunya bersin-bersin nanti tamunya iya ntar itu debunya 7 inci bersinnya tau sekali soalnya oke luar biasa berarti untuk menjaga kebersihan rumah membiasakan anak untuk hidup bersih sehat itu juga perlu ya dan kalau misalkan anaknya batuk pilek kalau bisa jangan beli obat sendiri konsultasi aja ke dokter karena biasanya batuk pilek kan disertai gejala-gejala lain ya kayak tadi contohnya demam atau mungkin yang lain sebagainya penyakit-penyakit pengikutnya ada biasanya dia bawa kawan dia bawa kawan kan rombongan dia gak cuma batuk pilek tapi kadang ngajak demam juga ngajak pusing juga ngajak lemes juga kayak avenger ya semuanya iya semuanya ngumpul gitu dia gak cuma satu aja nih datengnya nih oke luar biasa dok ini mungkin bisa mengedukasi orang tua di rumah ya apalagi untuk calon-calon orang tua ini ilmu parenting bisa dijadikan bekal ya kalau nanti punya anak di rumah nanti harus seperti apa saat terserang batuk pilek atau mau menghindari batuk pilek itu sendiri atau anak-anak juga kalau ada yang nonton ini anak-anak ya dikasih tahu orang tuanya dikasih tahu juga dan kamu jangan minum ciki sama es terus jangan es terus dengan es terus mentang-mentang ada dimana-mana itu yang sekarang ngetrend ruko kosong ada es ruko kosong ada es hati-hati mentang-mentang itu awas sampai ke rumah ya kalau ada ruko kosong ya siap-siap ditempati dengan es dengan itu berlogo manusia salju itu oke sebenarnya boleh sih asal dikurangnya dibatasi kita tidak melarang loh ya kita tidak melarang enak kok enak murah enak enak murah sih tapi jangan sering tapi jangan terlalu sering dibatasi tetap boleh anjuran dokter tetap boleh cuma dibatasi kalau mau jadi brand ambassador boleh loh jadi apa namanya jadi sponsor jadi sponsornya boleh loh ini ke PMI aja nih ya kita rajukan kerjasama aja bisa-bisa makasih ya dok oke mungkin gitu dulu podcast kita mengenai batuk pilek pada anak semoga bermanfaat untuk orang tua di rumah dan juga untuk kita mungkin biar bisa nambah-nambah ilmu lah oke jadi gitu dulu dok semoga kedepannya kalau punya agenda dilancarkan ya dok amin apapun itu mbaknya suka amin terima kasih dok jadi gitu aja podcast kita pada hari ini sampai jumpa di JAPRI BMSELOS lanjutnya dadah 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 dadah